Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 7, podcast ilmu kebedaan dan kemajiran. Nah, di sini kami akan membahas tentang patologi kebuntingan. Mulai dari kebuntingan semu, wondering, kebuntingan oktopik, hidromion, dan abortus. Nah, di sini ada aku, Arief Padilla, NIMB 041-19011. Dan aku, Dendierta Dianto, NIMB 041-19023. Dan aku, Elena Jani Yusuf, NIMB 049026. Dan aku, Niamah Vintra Ravni, NIMB 041-19060. Oke, selamat menyaksikan. Baik, jadi di podcast kali ini, kan kita mau bahas tentang beberapa kelainan patologi kebuntingan, ya. Mungkin ada yang punya usul mau bahas apa, gitu? Kalau dari aku, mungkin mau nanya tentang terkait kebuntingan-kebuntingan palsu, ya. Yang katanya sering terjadi di anjing. Ada yang tahu nggak? Oh, aku tahu nih. Itu namanya pseudoprenansi. Jadi, pseudoprenansi atau yang bisa juga dikenal dengan kebuntingan palsu itu adalah kejadian di mana tanda-tanda subklinis dan sintomatis pada hewan emang menunjukkan kebuntingan. Tetapi sebenarnya hewan tersebut tidak sedang bunting. Nah, kejadian ini sering terjadi pada anjing. Dan beberapa terjadi juga pada kucing dan tikus, seperti itu. Benar banget, kata Arief. Terus aku mau nambahin juga, Jadi, pseudoprenansi ini kejadiannya sangat berkaitan dengan hormon yang disekresikan. Sehingga bisa menimbulkan tanda-tanda seperti sedang bunting, diantaranya distensi perut, perkembangan kelenjar susu yang diikuti dengan sekresi susu juga. Oh, oke. Aku udah mulai terbayang nih. Tapi kalau nggak salah, katanya penyebab pasti dari kondisi pseudoprenansi ini belum diketahui, ya. Itu benar nggak sih? Iya, sebenarnya penyebab pastinya itu belum diketahui. Tapi yang bisa dibastikan itu faktor yang paling berpengaruh adalah ketidakseimbangan hormonal. Terutama hormon progesteron dan prolaktin yang memiliki peran penting dalam perkembangan terjadinya pseudoprenansi. Oh, gitu. Terus aku masih penasaran nih, sebenarnya gejala klinis yang lebih spesifik dari pseudoprenansi ini gimana ya? Kalau dari aku tahu ya, jadi pertama itu produksi susu selama pseudoprenansinya itu ternyata hasilnya tidak hanya dari intra-asinal saja, tetapi juga dari intra-kanalikular. Dan itu sebenarnya nggak normal, teman-teman. Nah, kemudian gejala klinisnya itu antara lain seperti muntah, anoreksia, diare, poliuria, terus polidepsia, dan polipagia. Terus contoh dari komplikasi lanjutan dari pseudoprenansi ini bisa terjadi mastitis dan dermatitis pada meme-nya. Kayak gitu, guys. Oke, oke. Kalau tadi kan udah dibahas tentang definisi dan gejalanya nih. Sekarang tuh patogenisinya ada yang paham nggak kira-kira? Mungkin bisa bantu diceritain? Aku mau coba aja sih, deh. Jadi kalau pada anjing, keadaan normanya itu kan awalnya anjing berahi, kemudian ovulasi terjadi pada akhir masa berahi. Nah, anjing ini juga ovulasinya tergolong ovulasi spontan dan terjadi secara teratur. Terus salah telur yang telah dibuahi oleh spermatozoa akan menempel di dinding rahim dan berkembang menjadi janin atau fetus. Nah, itu kan pada kejadian yang normal. Sedangkan pada kejadian yang abnormal, itu salah telur yang tidak dibuahi ini bertindak menyerupai salah telur yang telah dibuahi, dan akhirnya menyebabkan munculnya tanda-tanda bunting. Padahal itu bukan kebuntingan yang sesungguhnya gitu. Nah, itu kan contoh pada anjing ya, di mana ovulasinya itu spontan. Sekarang aku mau nambahin untuk contoh kejadian pada hewan yang mengalami in-use ovulation atau ovulasinya tidak spontan. Contohnya itu pada kucing dan kelinci. Nah, mereka itu kan hanya ovulasi ketika ada kucing jantan yang mengawininya. Pada keadaan tidak normal, ovulasi pada kucing bisa saja terjadi dan sel telur yang tidak dibuahi itu menetap di dinding rahim untuk beberapa waktu. Selama sel telur itu menempel di dinding rahim, tanda-tanda bunting palsu pun akan muncul dan semakin terlihat jelas. Tapi ya, akan ada saatnya sel telur yang tidak dibuahi itu berhenti berkembang, dan akhirnya tanda-tanda bunting palsu pun akan hilang dengan sendirinya dan kucing kembali ke keadaan normal. Ternyata bisa ya terjadi hal-hal abnormal seperti itu. Kalau orang awam tuh mungkin susah untuk mendeteksinya kan. Nah, kira-kira apa aja sih diagnosa yang dilakukan untuk kasus pseudopregnansi ini? Kalau dari yang dijelaskan di perkulian kemarin ya, diagnosa awalnya itu tetap dilakukan melasarkan anamisa, kejala klinis, dan pemirsaan fisik. Terus dilanjutkan dengan palpasi malu abdomen anjing mulai dari hari ke-28 setelah kawin. Kemudian radiografi abdomen mulai dari hari ke-45 setelah kawin, lalu ultrasonografi mulai dari hari ke-30 kehamilan. Dan uji relaksin sejak 20 hari setelah gelombang hormon luthanizing. Nah, jadi ya itu sih beberapa metode yang digunakan untuk mendeteksi dan membedakan nih antara prenansi yang sesungguhnya dengan pseudopregnansi pada anjing. Kemudian untuk tambah juga bisa dilakukan pemeriksaan darah, karena dari situ kita bisa juga nih meng-evaluasi kondisi fisiologis dan patologinya. Seperti itu. Oke, oke. Thank you, Arief. Terus, kalau udah terdeteksi nih bahwa anjing tersebut mengalami pseudopregnansi, untuk penanganan dan pengembatannya gimana dong? Jadi, kasus pseudopregnansi ini biasanya tidak begitu berbahaya dan berpengaruh di beberapa negara. Sehingga kasus ringan seperti ini biasanya dianggap tidak perlu adanya perawatan. Namun, pemasangan kolar sangat dianjurkan untuk menjegah, menjilati daerah krenjer mame. Nah, kegiatan seperti menjilat, memerah, atau penggunaan kompres yang merupakan stimulus potensial untuk menyusui itu harus dihindari. Aku juga mau nambahin, untuk obat yang sering digunakan pada kasus ini, yaitu golongan transquilisasi ringan dengan non-phenothiazine. Nah, sebaliknya harus diingat ya, phenothiazine tidak dianjurkan dalam penyakit ini karena dapat melangsang sekresi prolaktin. Obat-obat lain yang sering digunakan adalah obat golongan steroid, termasuk estrogen, progestin, dan androgen. Nah, baru-baru ini, metode pengobatan yang disukai adalah penggunaan prolaktin suppressing, terutama agonis dopamin jika tersedia. Oke, tadi kan kita udah bahas mengenai kebuntinan palsu ya. Nah, beritahu teman-teman, ada yang tau nggak sih mengenai wandering? Jadi, aku mau tanya deh, sebenarnya wandering itu apa ya? Aku tahu. Jadi, wandering itu ovum atau embryo yang berkelana. Nah, jadi korpus luteum graviditatum atau CLG itu berada di salah satu varium. Tetapi, embryo atau fetusnya itu berada di koronauteri yang kontralateral atau berseberangan dengan korpus luteum graviditatum itu. Oh, terus wandering itu biasanya terjadi karena apa? Kalau sepengetahawanku sih, wandering itu terjadi karena migrasi embryo transvulterin dan juga migrasi ovum transperitoneal. Oh iya, aku juga ingat penyebab lainnya itu korpus luteum graviditatum atau CLG pertama mengalami regresi, setelah itu terbentuk CL yang baru. Nah, maaf, benar. Nah, kalau gitu wandering ini biasanya terjadi pada ewan apa ya? Wandering itu biasanya terjadi pada sapi sih. Itu persentasenya sekitar 1,5 sampai 2 persen. Oh, gitu. Oke, oke. Ketika wandering udah nih, guys. Terus mungkin aku lanjut ke kebuntingan eutopik kali ya. Nah, sebelumnya di sini ada yang tau nggak kira-kira kebuntingan eutopik? Itu maksudnya gimana? Kalau nggak salah, kebuntingan di luar uterus. Iya kan? Iya, benar, Dian. Jadi kebuntingan eutopik atau disebut juga graviditas ekstrauterin adalah kebuntingan atau berkembangan ovum yang telah dibuahi yang terjadi di tempat selain rongga uterus. Karena namanya aja kan eutopik. Nah, ecto itu kan di luar. Nah, terus nama lainnya graviditas ekstrauterin. Berarti kan graviditas atau kebuntingan yang terjadi di ekstrauterin gitu atau di luar uterus. Nah, di sini aku mau nanya lagi nih. Teman-teman ada yang tau nggak macem-macem graviditas ekstrauterin itu ada berapa dan apa aja? Hmm, kalau seingatku dari yang dijelasin dosen kemarin tuh kalau nggak salah ada empat. Graviditas ovaria, graviditas tubaria, tapi duanya lagi aku lupa. Oh ya, aku ingat. Jadi duanya lagi itu adalah graviditas vaginae sama graviditas abdominalis. Bener nggak sih? Iya, bener banget, Finka dan Arief. Nah, jadi macam-macam kebuntingan eutopik itu ada empat. Ada graviditas ovaria, graviditas tubaria, graviditas vaginae, dan graviditas abdominalis. Itu tuh macam-macamnya sesuai sama namanya nggak sih? Berarti graviditas ovaria berkembangnya di ovarium. Terus kalau graviditas tubaria itu di tuba falopi. Bener nggak? Iya, betul banget, Den. Jadi graviditas ovaria itu seluruh nebuahi berkembang di ovarium. Terus kalau graviditas tubaria di seluruh nebuahi bagian paling anterior, yaitu tuba falopi. Nah, kalau graviditas vaginae, fetusnya mati dan dikeluarkan dari uterus. Tapi fetusnya tetap tinggal di vagina dan tidak sampai berhubungan dengan dunia luar gitu. Terus kalau graviditas abdominalis, seluruh yang dibuahi itu berkembang di ruang abdomen. Oh iya, kalau nggak salah graviditas abdominalis itu dibagi lagi nggak? Sejadi dua, merti nggak? Oh iya, bener-bener. Dibagi lagi, jadi primer sama sekunder. Tapi aku lupa penjelasannya gimana. Ada yang ingat nggak? Iya, bener banget. Aku ingat, jadi kalau graviditas abdominalis primer atau sejati itu, seluruh yang dibuahi berkembang di rongga abdomen sejak awal. Nah, kalau graviditas abdominalis sekunder atau semu, seluruh yang dibuahi itu awalnya berkembang di dalam uterus. Nah, selanjutnya seluruh tersebut berkembang di rongga abdomen. Nah, graviditas abdominalis ini biasanya disebabkan oleh ruptura uteri. Oh gitu. Eh, bentar, aku jadi penasaran. Kebuntingan ectopic ini tuh bisa nggak sih terjadi pada hewan? Eh, bisa terjadi pada hewan apa aja ya sebenarnya? Hmm, kalau dari jurnal yang aku sempat baca tuh, kebuntingan ectopic dilaporkan sudah terjadi pada primata, guinea pigs, kilinci, hamster, tikus, mencit, kucing, kuda, sapi, dan domba gitu. Oh, terus kalau dari keempat jenis kebuntingan ectopic yang tadi sudah disebutkan, mana sih yang lebih sering terjadi? Hmm, kalau aku taunya yang jarang terjadi itu graviditas ovaria. Tapi kurang tahu sih yang paling sering terjadi itu apa. Iya, benar banget, deh. Jadi kalau yang paling jarang terjadi itu kan benar ya, graviditas ovaria. Nah, kalau yang paling sering terjadi dari jurnal yang sama tadi aku baca, itu graviditas abdominalis, Vin. Oh, gitu. Oke, oke. Informasinya banyak banget nih. Nah, karena kalian sudah selesai menjelaskan bagian masing-masing, gimana kalau kita masuk ke sesi mengenai patologi kebuntingan yang terakhir? Wah, masih ada lagi. Aku pikir cuma kebuntingan semu, pondering, dan kebuntingan ectopic aja. Oke, nggak tahu. Masih ada hidramnion dan abortus. Hidramnion yang kasusnya paling sering terjadi pada sapi ya. Aku sering dengar sih. Iya, betul banget. Elena dan Nandi. Hidramnion merupakan obstruksi pada pembuluh darah, sehingga membentuk transudat dan penggumpalan cairan yang sangat eksesif di dalam ruang alantois, yang mana menyebabkan pembesaran pada ruang abdomen. Oh, gitu ya. Kalau sering terjadi, berarti hidramnion ini mudah nggak sih untuk dikenali? Gijalannya. Setahu ku ya, walaupun hidramnion ini memiliki gejala abdomen jadi membesar, tapi sering dikelirukan dengan diagnosa indigesti blot atau biastritis traumatika. Ya, benar. Gijalannya abdomen membesar, namun suhu tubuhnya normal. Makanya nih, kalau mulai terlihat abdomen sapi membesar, harus segera diperiksa ya, walaupun suhu tubuhnya normal. Terus, kalau gitu, diagnosanya bagaimana? palpasi perektal. Nah, di sini bedanya. Jadi, palpasi perektal itu sangat sulit dilakukan karena uterus sangat tegang akibat abdomen yang membesar. Jadi, kalau sudah terlihat gejala hidramnion, harus segera diatasi ya, karena cairannya dapat membahayakan si fetus. Oke deh, jadi dapat pengetahuan baru lagi nih. Nah, kalau abortus itu pengeluaran fetusnya sebelum akhir masa kebuntingan ya? Sebenarnya itu dikarenakan apa ya? Itu karena fetus yang belum sanggup hidup. Kalau kasus ini sudah terjadi lebih dari 2,5 persen dalam populasi, kasus abortus ini dijadikan kasus serius loh. Nah, ini menandakan kalau abortus akan sangat merugikan peternak dalam segi ekonomi, yang mana jadi kehilangan fetus, gangguan patologis pada uterus, dan waktu kemajiran yang lama. Ya, setuju banget. Apalagi pada kasus abortus ini, fetus yang mati dalam uterus dan dikeluarkan dalam waktu 24 sampai 72 jam sudah terjadi dekomposisi pasca mati atau otolisis. Berarti gejala meratensi sekundina itu juga ada dong pada abortus ini? Nah, abortus yang terjadi kurang dari 5 bulan tidak disertai retensi sekundina. Sedangkan abortus yang terjadi lebih dari 5 bulan disertai dengan retensi sekundina. Oh, berarti pastinya abortus ini disebabkan oleh penyakit bakterial, viral, jamur, infeksi protozoa. Benar nggak? Nah, iya benar. Kotaminan bahan kimia, obat, dan tanaman beracun pada induk yang sedang bunting juga dapat menyebabkan abortus. Kalau aku tahu, gangguan hormonal, defisiensi nutrisi, dan gangguan fisik itu juga bisa menyebabkan abortus. Benar nggak sih, Finn? Wah, benar-benar teman-temanku pintar banget. Semoga informasi yang kita berikan dapat bermanfaat bagi para pendengar sehingga dapat menghindari ataupun mengatasi kasus gangguan patologi kebuntingan pada hewan tenak ya. Jangan lupa diedukasikan kepada petenak sekitar. Oke deh, terima kasih teman-teman untuk penjelasannya gitu. Mungkin sekian nih pembahasan dari kami terkait patologi kebuntingan. Nah, semoga bermanfaat bagi yang menonton dan yang menyimak. Nah, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di next podcast. Bye-bye.